Halo teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu film yang sangat epik pada zamannya. Ya, kalian pasti taulah mengenai sosok pemuda tersesat ini. Menceritakan mengenai kisah suatu sekolah yang sama sekali tidak ada pelajaran. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang siswa baru SMA Suzuran yang bernama Genji Takiya yang tengah memandangi sebuah graffiti bertuliskan Raja Suzuran Tamao Serizawa. Kemudian dengan menaiki sebuah tangga, ia pun mengganti tulisan tersebut menjadi namanya sendiri, yaitu Genji Takiya. SMA Suzuran sendiri merupakan sebuah sekolah di Jepang yang berisi anak berandalan. Bahkan karena sering sekali berbuat ulah, murid-murid dari sekolah ini sering dijuluki sebagai gagak yang sering diartikan sebagai pembawa sial. Berganti ke upacara penerimaan siswa baru SMA Suzuran yang berjalan sangat kacau. Para siswanya sangat brutal, bahkan kepala sekolah dan guru-guru sama sekali tidak bisa menghandle acara tersebut. Sampai pada akhirnya upacara yang seharusnya berjalan dengan hikmat, malah berubah menjadi acara tawuran. Di tengah tawuran tersebut terhenti, karena sekelompok Yakuza datang ke tempat itu untuk mencari seorang siswa yang bernama Tamao Serizawa, karena Serizawa telah berani menghajar salah satu anggota mereka. Namun yang muncul di sana malah tak ya Genji. Dengan santainya Genji berjalan melewati mereka, yang membuat para Yakuza ini marah, sehingga pertarungan pun tidak dapat relakan. Selang beberapa waktu, Serizawa pun datang dengan sebuah motor yang remnya blong. Di sana ia juga menyaksikan dengan mudahnya Genji menghajar para Yakuza itu, yang cukup menarik perhatian Serizawa dalam pertemuan pertamanya ini. Kemudian datanglah sekelompok polisi yang menjemput Serizawa, karena memang Serizawa ini sering sekali membuat masalah dengan para polisi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Serizawa adalah sosok yang sangat kuat di SMA Susuran. Mereka pun saling menatap yang menjadi awal dari persaingan mereka berdua. Malam harinya, Genji datang ke sebuah bar, dan dia bertemu dengan seorang penyanyi di bar tersebut. Ialah seorang gadis cantik bernama Luka. Namun ketika Luka berusaha mendekatinya, Genji terlihat sangat cuek. Setelah itu Genji pulang ke rumahnya, dan ternyata dia adalah anak dari seorang bos Yakuza. Genji ingin membuktikan kalau dia ini lebih hebat dari ayahnya, sehingga suatu saat ia bisa menjadi penerus ayahnya untuk menjalankan bisnis Yakuza. Tetapi sebelum itu Genji bertekad ingin menjadi raja di Susuran demi membuktikan kelayakannya. Keesokan harinya, terlihat di atap sekolah, Serizawa sedang bermain kartu bersama para anak buahnya. Namun tiba-tiba Genji datang dan langsung menendang papan permainannya sampai berantakan. Padahal dalam permainan itu, Serizawa tengah beruntung mendapatkan kartu yang bagus. Tanpa bosa basi, Genji pun langsung mengatakan tujuannya yaitu untuk menantang duel Serizawa. Tentu Serizawa yang sangat marah karena permainannya telah dikacaukan, menghampiri Genji dan berniat menerima tantangannya. Tetapi sebelum pertarungan dimulai, perhatian Serizawa teralihkan oleh dua orang yang tiba-tiba datang menantangnya. Karena momen itulah, Tokio menyuruh Genji untuk menunda tantangannya. Ia menyuruh Genji untuk mengalahkan siswa kelas 2B bernama Rindaman terlebih dahulu sebelum berduel menantang Serizawa. Karena di sini Serizawa ingin meladeni Mikami bersaudara terlebih dahulu. Setelah Genji pergi dengan mudahnya Serizawa mengalahkan mereka berdua. Genji pun pergi untuk mencari informasi mengenai Rindaman. Menurut anak-anak lain, Rindaman adalah sosok yang sangat kuat di sekolah itu. Bahkan banyak rumor yang mengatakan bahwa ia mampu mengalahkan 100 orang sendirian. Selang beberapa waktu, Rindaman pun muncul dengan sosoknya yang tinggi besar memancarkan Aure yang sangat mengerikan. Setelah melihatnya secara langsung, Genji pun merasa bahwa ia masih belum bisa menang melawannya. Maka dari itu ia akan kembali ke rencana awal untuk berfokus mengalahkan Tamao Serizawa. Lalu Genji yang tengah berdiri sendirian kemudian didatangi oleh Bang Ken. Ia adalah salah satu anggota Yakuza yang kesal terhadap Genji karena Genji telah memukul rekan-rekannya sebelumnya. Namun hanya dengan sekali pukulan dari Genji, ia pun langsung tumbang. Singkat cerita, Genji malah berteman baik dengan Bang Ken. Bang Ken lalu menceritakan bahwa ia adalah alumni dari SMA Suzuran. Oleh karena itu, singkat cerita Genji pun memintanya agar memberikan tips dan trik untuk bisa menaklukkan sekolah tersebut. Bang Ken pun menjelaskan bahwa sebelum bisa mengasih Suzuran, Genji harus mengumpulkan anggota. Genji pun langsung mempraktekannya dengan mendatangi suatu kelas dan menantang bos di kelas tersebut. Majulah seorang siswa bernama Chuta, orang terkuat di kelas tersebut yang akan menerima tantangan Genji. Genji pun langsung menunjukkan kekuatannya dengan bertarung melawan Chuta tanpa terluka sedikit pun. Sampai akhirnya Chuta pun mengakuinya dan bersedia menjadi anggota Genji. Chuta yang telah bergabung dengan Genji adalah langkah awalnya untuk bisa menguasai Suzuran. Namun tentu saja itu masih belum cukup sehingga ia perlu mencari anggota yang lain. Kemudian Chuta yang lebih berpengalaman menceritakan struktur kekuatan di SMA Suzuran. Yang pertama, ada Hidetobando yang menjadi ketua dari geng Amored Front. Ia pindah ke Suzuran sebagai siswa kelas 2. Di kelas 1, ada trio Ebisuka yang terkenal sangat kuat. Kemudian ada juga rindaman siswa kelas 2, namun ia tidak masuk ke dalam geng manapun. Di Suzuran sepertinya ia hanya ingin bertindak sebagai pengamat. Namun yang paling perlu diwaspadai adalah si monster Tamao Serizawa. Kelompoknya adalah yang terbesar di Suzuran dan dialah yang dianggap sebagai kandidat terkuat yang mungkin bisa menguasai sekolah tersebut. Dan kabar terbaru, Mikami bersaudara juga bergabung dengan Serizawa setelah mereka dikalahkan. Ada juga kelas 3C yang dikuasai oleh Takashi Makisei. Meskipun ia sering kalah oleh Serizawa, namun ia enggan untuk menyerah dan tetap tidak mau mengakui Serizawa. Itulah sebabnya ia memiliki pengikut yang cukup banyak. Tetapi meskipun memiliki pendirian yang sangat kuat, Makisei sangat lemah terhadap wanita. Karena itulah Bangken memiliki ide untuk mencarikan Makisei perempuan agar ia bersedia bergabung dengan Genji. Genji pun lalu menemuinya dan mengundangnya datang ke sebuah grup kencan bersama para perempuan. Malam harinya, Makisei memenuhi undangan itu dan datang ke sebuah kafe. Genji mengajak Luka dan 2 orang teman ceweknya untuk datang ke kencan itu. Karena tak tahan melihat gadis-gadis cantik di depan matanya, Makisei pun langsung keluar di tempat. Ternyata sejak awal ia memang memiliki kelainan yang sangat aneh. Acara mereka pun sangat canggung dan tidak berjalan sesuai rencana. Namun di sini Bangken sudah menyiapkan rencana cadangan, yaitu dengan menyuruh Cuta agar menggoda perempuan incaran Makisei agar Makisei nantinya bisa bertindak sebagai pahlawan. Tetapi di luar dugaan Luka yang tidak terima temannya diganggu, langsung mengambil sebuah garpu dan menusukannya ke Cuta. Kini karena insiden itulah rencana mereka jadi ketahuan. Luka dan kedua temannya pun marah, lalu langsung pergi meninggalkan tempat itu. Dengan ini rencana Genji dan kawan-kawan pun gagal total. Bahkan Genji malah sampai menangis karena dimarahin oleh Luka. Karena rencana kencan telah gagal, Bangken pun mengusulkan untuk pergi ke tempat pijat plus-plus. Namun bahkan cuma mendengar hal itu, Makisei pun langsung keluar di tempat. Karena hal itulah Genji malah membelikan celana yang baru untuk Makisei. Momen-momen itulah yang kini membuat mereka bisa tertawa bersama. Singkat cerita karena keseruan di malam itu, Makisei pun bersedia menyerahkan kelas C di bawah kepemimpinan Genji. Kabar Makisei yang telah ditaklukkan oleh Genji sampai ke tolinga Serizawa. Namun Serizawa sama sekali tidak cemas dan terlihat santai-santai saja. Keesokan harinya, pemimpin dari kelas 3D bernama Izaki datang menemui Genji. Ia dengan suka rela menawarkan dirinya untuk bergabung, namun di sini ia malah menjebak Genji. Sendirian Genji pun dikepung oleh puluhan anak buah Izaki. Meskipun ia telah dikroyok hingga babak belur, namun Genji sama sekali tidak menyerah. Ia jatuh berkali-kali dan masih berusaha untuk bangkit. Hal inilah yang akhirnya membuat Izaki luluh karena melihat tekad Genji yang begitu kuat. Ia pun malah menggendong Genji ke tempat Cuyuta dan Makisei dan menyatakan kalau ia bersedia bergabung dengan Genji. Kini secara resmi Genji pun telah berhasil mendirikan gengnya sendiri yang ia beri nama Genji Perfect Seiha atau yang disingkat GPS. Bahkan sekarang ia juga sudah memiliki markasnya sendiri. Serizawa yang mengetahui hal itu kini sudah tidak bisa lagi meremehkan Genji. Karena itulah mulai sekarang kelompoknya harus lebih waspada. Tokaji, yang merupakan anak buah dari Serizawa, diam-diam tanpa sepengetahuannya menggunakan cara kotor untuk mengalahkan GPS. Lantas dengan orang-orangnya, ia pun mendatangi Izaki yang tengah sendirian lalu mengkroyoknya. Genji dan kawan-kawan pun dibuat sangat kaget ketika melihat Izaki dengan luka yang sangat parah. Setelah mengetahui bahwa kelompok Serizawa lah yang melakukan semua ini, Genji pun berniat untuk pelas dendam. Tetapi Izaki dan teman-teman lain melarangnya karena mereka merasa masih belum cukup anggota untuk bisa melawan geng Serizawa. Jika sekarang Genji tetap nekat berperang dan sampai kalah, maka GPS akan langsung tamat. Sehingga mau tidak mau, mereka harus menambah anggota terlebih dahulu sebelum bisa berperang melawan Serizawa. Malam harinya Genji bersama Makise minum di sebuah kafe. Secara kebetulan, Serizawa dan Tokio juga datang ke kafe tersebut. Jelas emosi Genji pun tersulut dan langsung menantang Serizawa untuk berduel di luar karena ia telah menghajar Izaki sebelumnya. Di sini Serizawa dibuat bingung oleh perkataan Genji karena ia memang tidak mengetahui apa-apa. Namun di tengah ketegangan mereka, penyakit Tokio pun kambuh yang membuatnya jatuh pingsan. Dari sini akhirnya pun diketahui bahwa ternyata Tokio mengidam suatu penyakit otak dan harus segera dioperasi. Akan tetapi peluang keberhasilan operasi tersebut tidak lebih dari 30%. Meskipun selama ini Tokio selalu menyembunyikan penyakitnya dari Serizawa, namun sebenarnya Serizawa sudah mengetahui penyakit dari sahabat dekatnya tersebut. Di sisi lain, Genji merasa sangat kesal karena ia tidak bisa meluapkan emosinya kepada siapapun. Mengingat untuk melawan Serizawa GPS kekurangan anggota, ia pun masuk ke kelas-kelas dan menghajar semua orang secara membabi buta supaya bisa merekrutnya. Jelas Makise menentangnya dengan mengatakan kalau cara yang digunakan Genji ini adalah salah. Karena Genji tidak menghiraukannya, Makise pun mengancam keluar dari GPS apabila Genji masih suka berbuat seenaknya. Akhirnya Genji pun menyesali perbuatannya dan curhat ke Bangken. Bangken terus memberinya semangat dan menyuruh Genji untuk terus berusaha menggapai mimpinya untuk bisa menguasai susuran. Di sini akhirnya Genji pun mengatakan tujuan sebenarnya ia menguasai susuran yaitu untuk membuktikan kepada ayahnya. Di sini Bangken sangat kaget karena ia baru tahu kalau Genji ternyata adalah anak dari bos Yakuza klan Ryusekai. Di mana ayah Genji adalah musuh dari bos Yakuza-nya. Padahal sebelumnya Bangken telah menerima perintah agar membunuh anak dari penerus musuhnya tersebut. Bangken lalu datang ke ayahnya Genji untuk memperingatkan kalau bosnya berniat untuk membunuh Genji. Tetapi setelah mendengar semua itu ayahnya Genji terlihat santai-santai saja. Sebelum pergi, Bangken lalu memberikan sepucuk surat untuk dititipkan kepada Genji. Di tempat lain, para anak buah Serizawa sedang berkumpul dan membahas GPS yang semakin besar. Mereka yang didalangi oleh Tokaji lalu merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Serizawa yaitu menculik Luka dengan bantuan dari geng Amoled Front. Singkat cerita, akhirnya Luka pun diculik oleh sekelompok orang yang memakai jaket dengan simbol tengkorak. Luka yang tengah disekap kemudian menelpon Genji dan mengatakan kalau ia telah diculik oleh sekelompok orang berjaket tengkorak. Pihak Genji yang mendengar kabar itu menduga kuat kalau jaket tengkorak yang dimaksud pasti adalah geng Amoled Front. Tentu Genji pun segera berangkat bersama GPS ke markas mereka demi untuk membebaskan Luka. Perkerahian pun terjadi di antara keduanya. Setelah banyak anggota Amoled Front yang dihajar habis-habisan oleh GPS Genji baru menyadari kalau di jaket mereka sudah tidak ada lagi simbol tengkorak. Dari sini pun akhirnya dapat disimpulkan bahwa ternyata pihak Genji salah sasaran dan dia hanya diadu domba. Sudah jelas kalau ini adalah permainan dari kelompok Serizawa karena kalau mereka sampai bentrok pihak Serizawa yang paling diuntungkan. Tentu di sini Hidetobando selaku ketua dari Amoled Front tidak akan membiarkan GPS pergi begitu saja setelah anggotanya dihajar habis-habisan tanpa alasan yang jelas. Agar mereka impas Bando pun menginginkan telinga Makisei Meskipun Makisei sama sekali tidak keberatan Genji pun melarangnya dan ia bersedia untuk menghentikannya. Tetapi ketika tanpa ragu Genji hendak memotong telinganya sendiri Bando pun segera menghentikannya karena ini ternyata hanyalah sebuah tes yang ia berikan. Setelah itu ia menjelaskan bahwa sebelumnya memang Tokaji dari pihak Serizawa menyuruhnya untuk menculik Luka tetapi dengan tegas ia telah menolaknya karena ia tidak menyukai cara kotor yang mereka lakukan. Di waktu yang bersamaan Tokaji bersama anggota lainnya tengah menunggu hasil pertempuran antara GPS melawan Amor Red Front. Selang beberapa waktu Serizawa yang tidak mengetahui apa-apa pun datang yang hanya ingin menginformasikan kalau Tokyo besok pagi akan menjalani operasinya. Di waktu yang bersamaan Genji bersama GPS pun akhirnya datang untuk membebaskan Luka. Serizawa yang kini mengetahui rencana busuk Tokaji pun sangat marah. Ia mengatakan lebih suka kalau kepalanya hancur daripada menang dengan cara seperti ini. Namun itu semua percuma saja karena sekarang emosi dari GPS sudah tidak dapat dibendung lagi. Tanpa ragu mereka menyatakan perang kepada geng Serizawa besok badas subuh di depan sekolah susuran. Setelah ia pulang ayahnya memberikan surat yang dititipkan Bang Ken kepada Genji. Kemudian ia menjelaskan kalau Bang Ken bersedia mengorbankan nyawanya karena menentang perintah bosnya untuk membunuh Genji. Genji yang tidak bisa menerima hal itu berniat pergi ke tempatnya Bang Ken. Akan tetapi sang ayah menjegahnya karena bagaimanapun juga itulah jalan yang telah ia pilih. Tentu sudah seharusnya Genji menghormati hal itu. Di waktu yang bersamaan Bang Ken datang ke tempat bosnya lalu mengembalikan pistol yang dulu diberikan kepadanya untuk membunuh Genji. Sudah jelas hukuman bagi anggota Yakuza yang menentang perintah adalah eksekusi mati. Kemudian dibawalah Bang Ken ke sebuah danau tempat ia akan menjalani eksekusinya. Sang bos memberikan jas yang ia kenakan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Meskipun di sepanjang film ia selalu digambarkan sebagai pria bodoh yang sangat pengecut, ternyata Bang Ken memiliki keteguhan hati yang sangat kuat. Ia benar-benar sudah membulatkan tekadnya karena ia tidak ingin merenggut masa depan Genji. Singkat cerita, Genji pun sudah siap dengan pasukannya. Begitu juga dengan Serizawa yang siap menunggu kedatangan GPS. Sebagai pimpinan, ia juga memberikan semangat kembali kepada Tokaji yang sepertinya telah menyesali perbuatannya. Ia mengajaknya untuk bertarung bersama demi membuat bangga Tokio yang tengah berjuang dengan operasinya. Di bawah derasnya hujan, akhirnya pertarungan mereka pun pecah. Di pertengahan, pihak Serizawa lah yang terlihat menguasai jalannya pertarungan. Karena memang sejak awal, GPS memang sudah kalah jumlah. Namun keadaan pun menjadi seimbang setelah kedatangan Amor Red Front yang dipimpin oleh Hidetobando. Ia pun bertarung membantu GPS karena kesal kepada pihak Serizawa yang sebelumnya telah mencemarkan nama baik mereka. Singkat cerita, perang pun mencapai puncaknya yang hanya menyisakan Genji melawan Serizawa. Kembali ke tempat Bangken yang tengah menjalani eksekusinya. Ia pun ditembak beberapa kali dan langsung dijatuhkan ke dalam danau. Di waktu yang bersamaan, Genji tengah bertarung mati-matian melawan Serizawa yang memperlihatkan kalau mereka memiliki kekuatan yang seimbang. Namun pada akhirnya Genji lah yang memiliki tekad lebih kuat sehingga ialah orang terakhir yang masih mampu berdiri di hadapan Serizawa yang sudah menyerah karena tidak sanggup bangkit kembali. Dengan ini, GPS lah yang keluar sebagai pemenang. Setelah perang berakhir, Serizawa pun mendapatkan kabar gembira kalau operasi Tokyo telah berhasil. Di waktu yang bersamaan, bangken yang sebelumnya tenggelam di danau ternyata masih hidup dan berhasil naik ke permukaan karena ternyata jas yang diberikan bosnya sebelum eksekusi adalah jas anti peluru. Di akhir film, kita diperlihatkan Serizawa yang telah sembuh dan Tokyo yang sudah keluar dari rumah sakit. Sedangkan Genji yang kini telah menjadi pimpinan tertinggi di susuran belum merasa puas kalau belum menang bertarung melawan rindaman. Namun sayangnya mereka berada di level yang berbeda dan tamat. Adegan dimulai dengan diperlihatkannya Genji yang tengah bertarung melawan rindaman. Meskipun ia sudah diakui menjadi bos susuran setelah mengalahkan Serizawa, ia masih belum puas kalau belum mengalahkan orang terkuat di sekolah itu. Namun kegigian saja tidak cukup karena rindaman terlalu kuat. Beralih ke Kawaisi Noburu, seorang mantan siswa susuran yang baru keluar dari penjara. Dua tahun lalu, saat susuran bentrok dengan sekolah Hosen, ia membunuh Pitou, pemimpin Hosen yang menurutnya akan menjadi ancaman bagi susuran. Setelah perang itu, dibuatlah perjanjian damai antar kedua sekolah. Kini Noburu menyesali perbuatannya dan pergi ke makam Pitou untuk bersiarah. Ternyata, di sana ia telah ditunggu oleh para siswa Hosen yang ingin belas dendam atas kematian pemimpinnya dua tahun lalu. Terjadilah aksi kejar-kejaran sampai Noburu tiba di tempatnya Serizawa. Hosen meminta Noburu, namun Serizawa menolaknya. Tiba-tiba Genji datang dan terjadilah konflik yang membuat Genji memukul salah seorang siswa Hosen. Mengingat status Genji sebagai bos susuran, tentu perbuatannya ini membuat rusaknya perjanjian damai antara mereka. Sebelum pergi, Hosen menyatakan perang kepada susuran dan akan bertempur seperti dulu lagi. Kemudian, Serizawa bertanya bagaimana kabar Noburu, namun Noburu cuek dan pergi begitu saja. Sedangkan, Genji masih terlihat bingung berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Sekolah Hosen dipimpin oleh Narumi Taiga. Ia menyambut baik rusaknya perjanjian dan damai itu karena didamnya yang amat dalam atas kematian Bito. Terlebih lagi, dulu dengan mata kepalanya sendiri ia melihat Bito terbunuh. Tiba-tiba datanglah siswa baru bernama Basio. Ia adalah mantan anak susuran yang pindah ke sini setelah sakit hati karena tak dapat menguasai susuran. Demi untuk menguasai Hosen, ia pun langsung menantang Tarumi untuk berduel, tetapi hanya sekali pukul ia pun langsung tepar. Tokyo yang menjelaskan kepada Genji mengenai Hosen, kemudian menawarkan untuk menyatukan GPS dengan geng Shirizawa. Namun dengan angkuhnya Geji menolak dengan mengatakan GPS saja sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Hosen. Berlanjut ke acara latihan keras Tarumi demi mempersiapkan diri untuk berperang dengan susuran. Kemudian datang Tatsuya yang merupakan adik dari Bito. Tarumi lalu mengajaknya untuk menyerang susuran demi membalaskan kematian kakaknya dua tahun yang lalu. Namun Tatsuya malah menolak karena tidak yakin kalau Hosen akan menang melawan susuran. Meskipun dengan sikap angkuh Genji, GPS tetap saja masih kekurangan anggota. Oleh karena itu, Makishi dan Chuta pergi berkeliling untuk merekrut anggota lebih banyak. Sayangnya sama sekali tidak ada yang peduli. Izaki juga pergi untuk merekrut Ryo Ebisuka. Sayangnya mereka juga menolak. Tetapi Genji mendapatkan anggota baru setelah Mikami bersaudara keluar dari geng Serizawa. Dan Serizawa pun juga sama sekali tidak keberatan dengan keputusan mereka. Sementara itu, Hosen mulai bergerak untuk melakukan penyerangan terhadap siswa susuran. Dimulai dari Susumoto yang merupakan anggota dari Serizawa. Ia pun dihajar habis-habisan oleh siswa Hosen yang bernama Ryo. Berlanjut ke Tokaji yang juga dikeroyok oleh Hosen. Makise, Chuta dan Mikami bersaudara pun juga diserang oleh Hosen yang dipimpin oleh Wasio. Di luar dugaan, meskipun kalah jumlah, pihak Makise dapat melakukan perlawanan. Wasio yang kena mental mengeluarkan pisau untuk menghabisi Makise. Tetapi Narumi datang untuk menghentikannya dan mengatakan kalau Wasio ini bukan laki-laki sejati. Genji yang emosi mengetahui teman-temannya telah diserang tidak tahu harus berbuat apa. Izaki mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau ia punya rencana. Serizawa juga merasa sangat kesal karena ulah Hosen. Bahkan kini Susumoto pun harus dirawat di rumah sakit karenanya. Tanpa sepengetahuan Genji, Izaki datang dan langsung menantang duel Serizawa. Ia mengatakan Serizawa harus bersedia bergabung dengan GPS kalau ia dapat mengalahkannya. Namun perbuatannya sia-sia karena Serizawa yang lebih unggul. Sedangkan Genji masih berusaha keras untuk melawan Rindaman. Dengan harapan ia akan dapat banyak dukungan setelah mengalahkan orang terkuat itu. Tetapi apadaya mereka benar-benar berada di level yang berbeda. Sampai Serizawa pun datang untuk menghentikan pertarungan itu karena melihat Genji yang sudah babak belur. Malam harinya Genji terbangun setelah pingsan dari pertarungannya dengan Rindaman. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kebakaran yang meladak gedung susuran. Ini semua adalah inisiatif dari Basio karena merasa Hosen terlalu lamban. Serizawa dan Tokyo datang dan mengatakan Hosenlah pelakunya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya korek api yang bertuliskan Hosen. Tentu semua emosi dong tetapi berbeda dengan Genji yang mengatakan bahwa ini bukanlah masalah besar. Tokyo lalu memukulnya dengan harapan Genji bisa sadar. Kemudian ia menatang agar Genji membalas pukulannya. Padahal di Cross Zero 1 Tokyo ini baru selesai operasi otak. Genji yang terpancing akhirnya dihentikan oleh Serizawa. Kemudian Genji yang menyendiri didatangi oleh Serizawa. Ia menjelaskan bahwa untuk bisa memimpin susuran tidak cukup dengan kekuatan saja apalagi kalau cuma setengah hati. Setelah mendengar itu Genji pun mulai bangkit. Besoknya ia pergi ke Hosen untuk mendeklarasikan perang. Di sini Narumi juga sama sekali tidak menyangkal kalau Hosenlah yang telah membakar susuran. Akhirnya mereka pun sepakat untuk berperang besok di sekolah Hosen karena sekalian Genji ingin menghancurkan markas mereka. GPS kembali berusaha merekrut Ryo Ebisuka untuk bersama-sama mengalahkan Hosen. Tetapi mereka tetap menolak. Tiba-tiba terdengar suara Genji yang membajak mikrofon sekolah. Ia mengatakan ingin meminjam kekuatan sebanyak-banyaknya demi untuk mengalahkan Hosen dengan kalimat-kalimat yang telah ia rangkai berharap bisa menggerakkan semangat setiap siswa. Besoknya siswa yang terkumpul bahkan tidak ada setengahnya. Izaki mengatakan kalau kita telah kehabisan waktu sehingga harus segera berangkat meskipun dengan orang seadanya. Meskipun begitu semuanya pun tetap semangat tapi lagi-lagi berbeda dengan Genji. Ia ragu kalau Suzuran bisa menang. Di luar dugaan ia malah menyuruh mereka semua pulang dan menyatakan kalau mulai sekarang GPS dibubarkan. Syuta yang mencoba menahannya pun malah ia pukul. Jelas mereka semua pun berputus asa setelah melihat sikap Genji yang seperti melepas tanggung jawab. Tetapi Izaki benar-benar paham situasi. Kita semua tahu kalau Genji bukanlah orang seperti itu. Dan benar saja ternyata bukannya lepas tanggung jawab Genji lebih memilih menanggung semuanya dan berniat pergi ke Housen seorang diri karena tak ingin membahayakan teman-temannya. Mikami bersaudara pun lalu datang ke tempat Serizawa untuk meminta bantuan. Singkat cerita Genji pun bertarung habis-habisan dengan puluhan siswa Housen. Tatsuya kemudian bertanya kepada Narumi kenapa tidak menyelesaikannya dengan pertarungan satu lawan satu mengingat Genji yang cuma sendirian. Tetapi Narumi malah mengatakan bahwa Tatsuya ini memang masih sangat naif. Selang beberapa waktu datanglah GPS dan geng Serizawa untuk membantu. Dengan ini kekuatan suzuran pun telah bersatu. Narumi kemudian menantang Genji untuk bayiwan di atap sekolah. Dengan susah payah akhirnya bersama Serizawa ia sudah mencapai tangga. Namun di sana ia dihadang oleh Ryo orang terkuat kedua di Housen. Serizawa memilih untuk menghadapinya sekalian untuk membalaskan Setsumoto yang telah dihajar habis-habisan sebelumnya. Sedangkan Genji naik ke atap untuk bertarung melawan Narumi. Akhirnya dimulailah battle mereka yang berlangsung sangat sengit. Di sisi lain Serizawa tengah dihajar habis-habisan oleh Ryo. Tetapi memang inilah gaya bertarung Serizawa. Ia menerima seluruh pukulan musuhnya untuk membangkitkan adrenali. Dan tentu saja Serizawa yang memenangkan pertarungan itu. Di atap pertarungan Genji juga sudah mencapai puncaknya. Wasio kemudian datang dan kembali mengeluarkan pisau untuk menghabisi Genji. Untunglah tindakan pecundangnya itu berhasil dihentikan oleh Tatsuya. Melanjutkan pertarungan dua pemimpin itu akhirnya Narumi pun tumbang yang membuat Genji keluar sebagai pemenang. Di perjalanan pulang Wasio mengikuti mereka dan dengan senang hati Genji menerimanya kembali. Singkat cerita Genji dan yang lainnya lulus dari susuran. dan sebelum pergi ia kembali menantang Rindaman. Tamat. Film dimulai dengan adegan seorang anak yang diantarkan ibunya ke sebuah panti sosial yang kemudian ia tinggalkan begitu saja. Loncat ke 10 tahun kemudian anak itu sudah tumbuh dewasa menjadi siswa SMA sebagai tokoh utama di film ini yang bernama Kaburagi Kazeo. Karena suatu masalah Kazeo pindah dari sekolah lamanya ke susuran. Di hari pertamanya ia bertemu dengan tiga anak susuran yang masing-masing dari kiri bernama Momo, Ogisu, dan Iwata yang juga sedang berangkat menuju susuran. Sebagai anak baru Kazeo bertanya dimana kan letak SMA susuran. Tapi ketiga anak ini tidak menyambutnya dengan baik dan malah menantangnya. Sampai sebuah mobil tiba-tiba melintas dan hampir saja menabrak mereka. Sempat terjadi slow motion dimana Kazeo menatap anak di dalam mobil yang diketahui bernama Kagami Ryohei. Di susuran sendiri tengah heboh karena hari ini adalah acara penentuan siapakah yang pantas menjadi penguasa susuran. Terlihat di depan gerbang anak-anak senior memblokade anak-anak lain yang mencoba masuk ke dalam sekolah. Ryohei bersama mobilnya menerobos kerumunan itu yang diikuti oleh Kazeo. Kazeo menyuruhnya untuk meminta maaf karena hampir menabrak orang. Namun Ryohei tidak memperdulikannya lalu memaksa masuk dengan melompat ke dalam pagar yang juga kembali disusul oleh Kazeo. Sementara itu di dalam sekolah dua kandidat terkuat pemimpin susuran hendak berduel menentukan siapa yang lebih layak. Sepertinya ada perubahan peraturan dari dua film pendahulunya ya dimana kalau zaman Genji untuk memperebutkan kekuasaan dua kelompok harus berperang dan melibatkan banyak anggotanya. Namun kini perang kelompok hanya cukup diwakili dengan pemimpinnya saja. Kembali ke cerita sang penantang bernama Takagi Tetsuji melawan sang juara bertahan bernama Tauru Goura. Tapi alih-alih mirip reman yang berwajah sangar menurut saya Goura ini lebih mirip Dodit Mulyanto ya. Sayangnya pertarungan jauh dari kata seimbang karena hanya dengan sekali pukul Goura dapat menumbangkannya. Dengan ini secara resmi ialah sang penguasa sekaligus menjadi yang terkuat di susuran. Sementara itu Ryo yang tadi menerobos sudah sampai ke tempat arena dimana terlihat dari belakang Kazio masih berusaha mengejarnya. Tetapi setelah sampai di dalam Kazio dikejar anak buah Goura yang tak terima blokadenya diterobos. Ia pun menjambaknya membuat Kazio emosi dan mengalahkannya hanya dengan sekali pukulan. Sontak semua siswa pun tercengang dan mengetahui kalau pria dihadapannya adalah Kaburagi Kaseo. Siswa terkuat di sekolah lamanya yang sekarang pindah ke susuran. Singkat cerita Kazio berteman dengan geng Ogisu tiga anak di awal film tadi ya. Kemudian Ogisu menjelaskan struktur kekuatan di susuran yang diklasifikasi berdasarkan nilai. Dimana nilai tertinggi saat ini dipegang oleh Goura. Di posisi kedua ada Takagi yang kini menjadi pengikutnya karena pagi ini sudah dikalahkan telak. Di posisi ketiga ada Tarashima Sosi keempat Honda dan peringkat kelima adalah Kazio. Namanya langsung naik setelah ia membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan pemegang peringkat kelima sebelumnya dengan pukulan tanpa bayangannya. Namun tetap saja Rindaman masih menjadi orang terkuat dengan nilai yang tidak diketahui. Bahkan ia mendapatkan julukan Untouchable karena sejauh ini hanya genjila yang bisa menyentuhnya. Sementara itu Ryohei juga langsung naik daun setelah dengan mudahnya menaklukkan sebuah kelas di sekolah itu. Di tempat lain terlihat Bang Ken bersantai memasuki sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan Makishi yang membuat ini menjadi pertemuan pertamanya setelah sekian lama. Makishi lalu mengajak Bang Ken bekerja di tempatnya yaitu sebuah soro mobil bekas yang bernama Nakata Auto yang merupakan peninggalan dari ayah angkatnya. Pada awalnya Bang Ken menolak karena ia merasa tidak yakin dengan tempat yang sudah kusam itu. Namun seketika ia berubah pikiran setelah melihat pesona ayah seorang janda anak satu yang merupakan anak dari si pemilik showroom. Di hari pertama kerja dengan penuh semangat ia berusaha sebaik mungkin dan berhasil menjual mobil pertamanya. Setelah itu mereka pun mengandakan acara makan-makan untuk merayakan hal tersebut. Tak lama setelah itu Sota anak dari ayah pulang sekolah dengan diantar tiga orang yang sepertinya bukan orang baik. Makishi lalu menjelaskan kepada Bang Ken bahwa orang-orang itu adalah anggota Yakuza klan Otsu mereka datang untuk membeli mobil di showroom ini dengan harga murah kemudian menjualnya ke luar negeri dengan harga yang sangat tinggi. Pokoknya mereka itu orang jahat lah. Sebagai mantan anggota Yakuza Bang Ken datang ke tempat Narauka yang merupakan pemimpin sementara dari klan Otsu. Sekaligus ternyata mereka ini adalah teman lama. Tanpa mengurangi rasa hormat Bang Ken pun memohon agar klan Otsu bersedia melapaskan showroom Nakata Auto. Sayangnya permohonannya ditolak Narauka malah menyuruh Bang Ken untuk membantunya membucuk ayah menjual showroom itu karena ia berencana membangun tempat strategis tersebut menjadi tempat perjudian dan prostitusi. Di sana juga diperkenalkan karakter baru bernama Fujiwara. Ia dikeluarkan dari sekolahnya karena membakar seorang siswa dalam sebuah perkelahian dan mematahkan tangan polisi. Kini pasca keluar dari penjara ia bergabung dengan Yakuza klan Otsu. Sebelum pergi Bang Ken juga sempat berpapasa dengan Kagami Ryohei. Bang Ken menyapanya karena dulu ia sempat menjadi pengasuh Ryohei saat masih kecil. Sayangnya Ryohei cuek dan mengatakan kalau ia sama sekali tak ingat dengan pengasuh masa kecilnya itu. Di sebuah bar terlihat Kazio bersama Oggisu sedang berbincang-bincang membicarakan mengenai keinginan Oggisu untuk menguasai susuran. Namun ia sadar dengan kemampuannya yang sangat mustahil bisa mewujudkan hal tersebut. Kini setelah melihat potensi dari Kasiho ia pun menyarankannya agar Kazio menguasai susuran dan bisa berdiri di puncak. Sayangnya Kazio mengatakan kalau ia sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Bahkan sudah lama ia lebih memilih menghindari perkelahian. Di tengah obrolan mereka datanglah geng dari sekolah SMA Industri Kurosaki yang dipimpin oleh Shibata. Di dalam keramaian itu Shibata terlibat perseturuan dengan Momo teman dari Oggisu sehingga terjadilah baku hantam. Momo yang babak belur kemudian mengadu hal ini kepada Oggisu. Sekilas terlihat trauma Kazio ketika melihat darah di kepala Momo mengingatkannya dengan alam mahrum sang ayah yang juga berdarah-darah di masa kecilnya. Seketika Kazio pun emosi dan turut masuk ke dalam perkelahian. Tak ingin ketinggalan Oggisu pun juga menjadi bersemangat untuk ikut ambil bagian. Satu persatu Kazio menumbangkan lawannya begitu pula Shibata sampai mereka pun bertatap muka dan nyaris mulai bayiwan. Sayangnya hal itu tidak terjadi karena terdengar suara sirine mobil polisi yang mendekat ke bar tersebut. Mereka pun sepakat untuk keluar dan mencari tempat yang aman untuk melanjutkan baku hantamnya. Eh tapi setelah di luar Shibata enggan melanjutkan perseteruan dan malah menawari Kazio sebatang rokok grendel. Shibata mengatakan kalau Kazio ini mengingatkannya kepada kawan lamanya. Kemudian sama halnya dengan Oggisu Shibata juga menyarankan agar Kazio bisa menguasai susuran. Dan jawabannya pun juga tidak berubah karena ia sama sekali tidak tertarik dengan hal semacam itu. Besoknya di SMA Industri Kurosaki Shibata tengah melakukan seleksi untuk menerimaan anggota baru dengan cara para siswa baru disuruh saling bangku hatam untuk melihat potensi mereka. Tetapi kemudian acara tersebut teralihkan setelah mendengar suara geberan motor di luar gedung. Setelah dicek ini adalah ulah Fujiwara dan gengnya. Dari sini terungkap bahwa tempat ini adalah sekolah lamanya Fujiwara dan siswa yang dulu ia bakar tak lain adalah Shibata. Adapun tujuan ia datang ke sini hanya untuk pamer karena sekarang ia sudah merasa kalau derajatnya lebih tinggi setelah bergabung dengan anggota Yakuza. Adegan berganti lagi di sebuah pemandian terlihat Kazio dan Oggisu bersama gengnya sedang bersantai di tempat itu. Namun lagi-lagi Momo membuat masalah dan mengadukannya kepada Oggisu. Ketika Oggisu sedang meledak-ledak langsung ciut karena jumlah lawannya yang jauh lebih banyak dan semuanya adalah orang dewasa. Kebetulan di tempat itu juga ada Bangken dan Makise. Bangken yang tak suka kebisingan maju untuk membuat perhitungan. Tetapi ia juga hanya bisa menelan luda saat tahu bahwa orang-orang bertato itu adalah para anggota Yakuza. Akhirnya dengan konyol mereka pun kabur meninggalkan pemandian itu. Besoknya Bangken datang ke susuran setelah tahu bahwa Ryohei bersekolah di sana. Sesampainya di sana ia malah bertemu dengan Kazio anak yang ia lihat di pemandian kemarin. Sedangkan Ryohei yang juga di sana masih bersikap sama dengan mengabaikan pengasuh masa kecilnya itu. Akhirnya Bangken hanya berbincang-bincang dengan Kazio dan menceritakan bahwa dulu ia juga merupakan alumni dari susuran. Di tempat lain, Fujiwara mendapatkan hukuman dari Narauka karena seenaknya menggunakan nama klan Otsu untuk mentang-mentang di jalan. Fujiwara yang menyesal mendapatkan kesempatan keduanya setelah menyempakati syarat dari Narauka, yaitu ia harus bersedia menghancurkan showroom mobil Nakata Auto tentu dengan tetap menyembunyikan identitasnya. Dengan kepercayaan yang kembali ia dapat, Narauka memberikannya anggota untuk melancarkan aksinya. Ia bersama timnya pun datang ke showroom dan mulai membuat kekacauan. Jelas Bangken yang melihatnya tak tinggal diam. Ia pun melakukan perlawanan dan berhasil membuka penutup wajah dari Fujiwara membuatnya tahu kalau ini semua adalah perbuatan dari Narauka. Tak lama setelah itu ayah dan Makise datang juga membantu dan berhasil mengusir mereka. Namun tak berhenti sampai di situ, Fujiwara memanfaatkan kekuatannya ini untuk memberikan pelajaran kepada para siswa SMA Kurosaki. Tak pandang bulu, ia pun juga menghajar habis-habisan anak-anak dari susuran sebagai pelampiasanya karena kegagalannya di masa lalu untuk menjadi penguasa. Sampai puncaknya ia menerobos ke dalam bus bertemu dengan Goura dan dua temannya, Honda dan Takagi. Beruntung Goura dapat lolos Beruntung Goura dapat lolos dari pengeroyokan itu meskipun harus meninggalkan kedua temannya. Singkat cerita, meskipun dipenuhi oleh luka, Takagi dapat kembali dengan selamat. Sayangnya Honda tak berhasil lolos dan masih disandra oleh geng Fujiwara. Soshi pun mendesak Goura sebagai pemimpin tertinggi untuk melakukan serangan balasan. Tapi entah kenapa Goura merasa ragu dan masih belum bisa mengambil keputusan apa-apa. Hal ini memicu perseteruan internal di antara mereka. Soshi merasa Goura ini lambat sehingga ia pun meninggalkannya. Barulah sore harinya Honda dibawa kesusuran oleh Shibata. Yang menjelaskan bahwa geng Fujiwara sengaja meninggalkan Honda di sekolah Kurosaki. Tujuannya sudah jelas yaitu untuk mengadu domba dua sekolah tersebut. Di klan Otsu, Naraka marah besar atas kegagalan Fujiwara untuk menghancurkan showroom mobil Nakata Auto. Terlebih lagi identitasnya juga sudah terbongkar. Namun ia tidak berhenti sampai di situ. Ia pun memperintahkan Fujiwara untuk membakar showroom itu sampai tak bersisa. Meskipun sebenarnya merasa ragu Fujiwara pun mengiakan perintah itu. Ryohei yang mengetahui hal tersebut menawarkan dirinya untuk ikut bersama Fujiwara. Bahkan Ryohei meminta koreknya dan berniat membakar tempat itu dengan tangannya sendiri. Tetapi sebelum korek itu dinyalakan kemudian datanglah Bangken bersama Ayah dan Makise untuk mencegah aksi mereka. Bangken merasa sangat kecewa dengan Ryohei karena jalan yang ia pilih berseberangan dengan jalan yang dikehendaki oleh almarhum ayahnya yaitu menginginkan Ryohei agar lebih banyak berbuat kebaikan. Bangken bahkan sampai menyirami dirinya sendiri dengan bensin lalu menantang Ryohei untuk membakarnya. Sayangnya Fujiwara sama sekali tak bersimpati dengan hal itu dan tetap melemparkan koreknya untuk membakar tempat tersebut. Sementara itu Goura yang sudah habis kesabaran akhirnya bertindak sendiri untuk membuat perhitungan dengan geng Fujiwara. Sayangnya rekan-rekan dari Fujiwara sangat loyal. Meskipun dipukuli hingga babak belur ia sama sekali tidak memberitahukan dimanakah Fujiwara. Ia malah menyuruhnya bertanya kepada anak susuran yang bernama Kagame Ryohei yang juga terlibat dalam masalah ini. Namun Goura yang langah berhasil ditikam oleh salah satu anak buah Fujiwara dari belakang. Tetapi dengan tetap menahan rasa sakit ia pun kembali ke susuran untuk mencari Ryohei yang telah menjadi pengkhianat dari susuran. Ryohei yang tak terima malah menantang Goura untuk bertarung. Jelas Goura dapat ia kalahkan dengan mudah mengingat luka tusuk yang baru saja ia dapat. Setelah mengalahkan Goura kini secara otomatis Ryohei telah menjadi penguasa di susuran. Di waktu yang bersamaan Sibata berhasil menemukan lokasi dari Fujiwara. Pembicaraan mereka pun semakin memanas yang berujung kepada baku hantam. Pada awalnya Sibata bisa mengalahkannya namun kemudian Fujiwara dengan licik melemparkan pasir untuk mengaburkan pandangan lawannya dan berhasil menang sekaligus mematahkan salah satu langan dari Sibata. Kembali ke susuran Ryohei yang telah mengambil alih kepemimpinan Goura menantang Kazio untuk bertarung. Tetapi Kazio tidak meladeni tatangan itu. Datang juga Ogizu yang berusaha meralai mereka. Tidak berbeda dari sebelumnya Kazio sama sekali tidak punya hasrat untuk bertarung dan pergi meninggalkan mereka begitu saja. Ogizu yang juga ia tinggalkan pun menjadi bulan-bulanan mereka. Di balik ketidak inginannya bertarung karena mengikuti permintaan dari sang ibu agar tak berakhir seperti almarhum ayahnya yang meninggal dalam sebuah perkelahian saat ia masih kecil. Singkat cerita Kazio datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Ogizu yang tadi ia tinggalkan. Tentu saja Ogizu merasa kesal karena tindakan Kazio sangat mengecewakan. Sebenarnya Ogizu masih berharap Kazio dapat menguasai susuran. Tetapi setelah melihat apa yang terjadi harapannya pun telah sirna. Di situ Kazio juga bertemu dengan Goura dan Shibata. Goura mengatakan bahwa ia tahu kalau Kazio memiliki kekuatan tersembunyi. Ia pun meminta Kazio bergerak karena bagaimanapun juga ia adalah anak susuran. Shibata pun juga sependapat menurutnya Kazio harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Malam harinya ia pun memutuskan untuk bertarung dan mulai melatih pukulannya kembali. Sekilas ini mengingatkan saya dengan adegan Steve Rogers pasca dibangkitkan kembali di filmnya Marvel. Paginya Kazio langsung mendatangi geng Ryohe untuk mendeklarasikan perang besok pada duhur bayiwan di atap sekolah untuk memperebutkan tahta susuran. Singkat cerita Ogisu pun bersedia ikut begitu juga Goura yang sudah keluar dari rumah sakit. Dan inilah final battle di film ini serentak mereka berjalan slow motion diiringi oleh back sound khas dari Cross Zero. Mereka pun langsung disambut oleh geng Ryohe yang membuat suasana semakin memanas. Tetapi Kagame Ryohe tidak ada di sana karena ia lebih memilih menunggu di atap gedung mempersiapkan kondisinya tetap fit untuk bayiwan melawan dan Kazio. Pertempuran pun tak terelakan. Goura cukup kesulitan menghadapi Fujiwara mengingat cederanya yang masih belum sembuh. Secara mengejutkan Shibata pun juga datang dengan salah satu tangannya yang masih diperban. Ia lalu menantang Fujiwara untuk bertarung hingga tak lama setelah itu bajunya sobek menunjukkan luka bakar lamanya karena tindakan Fujiwara. Melihat luka bakar itu adalah ulahnya tiba-tiba hasrat bertarung Fujiwara pun menghilang. Ia pun pergi dari tempat itu udah gitu aja. Sementara itu tak perlu waktu lama sampailah Kazio di atap gedung menemui Ryohei. Kalau dipikir-pikir harusnya ini kurang sportif ya. Mengingat Kazio yang tenaganya sudah lumayan terkuras akibat tawuran di bawah tadi melawan Ryohei yang gak ngapa-ngapain. Namun kendati demikian tetap saja pertarungan itu dapat dimenangkan oleh sang tokoh utama. Setelah perang usai Kazio menyerahkan Ryohei kepada Bangken untuk mendapatkan perawatan medis. Beberapa bulan setelahnya terlihat Nakata Auto yang sudah dibangun kembali dengan wajah baru. Sedangkan atas tindakan kriminalnya Naraka berhasil dijebloskan ke penjara. Mengikuti tradisi di sekolah susuran pemimpin tertinggi haruslah bertarung melawan sang legenda Rindaman untuk mengukur kemampuannya. Terlihat juga Fujiwara yang telah mendapatkan hidayahnya menonton pertarungan mereka dari atas jembatan. Tak butuh waktu lama Kazio pun segera berteriak dan melancarkan serangan pertamanya. Tamat! Pokoknya tamat! Terima kasih telah menonton!